Pemirsa dialifungsikan untuk para pejalan kaki terongan Jalan Kendal, Jakarta kini punya tampilan baru. Di hasil lampu warna-warni yang cantik, area tersebut kini menjadi spot sua foto yang menarik bagi masyarakat. Terongan ini juga kini menjadi salah satu bagian dari wajah baru ibu kota di usianya yang ke-492. Inilah wajah baru terowongan di Jalan Kendal, Menteng, Jakarta Pusat. Jika dahulu terowongan ini terlihat kotor dan dipadati kendaraan, maka kini terowongan ini ditutup untuk kendaraan dan disulap menjadi tempat yang artistik dengan lampu warna-warni. Hal tersebut membuat terowongan ini menjadi spot foto baru di Jakarta, terutama pada malam hari. Dan saya pun tak mau ketinggalan untuk berfoto di tempat ini. Nah, tak hanya bisa menikmati warna-warni lampu LED yang cantik. Para pengguna jalan di Andalipas ini juga bisa menikmati live musik di hari-hari tertentu. Sejak direnovasi dan dialih fungsikan, khusus untuk pejalan kaki pada Maret lalu, terowongan ini makin banyak dikunjungi. Banyak pejalan kaki yang sengaja berhenti untuk sekedar berfoto atau selfie dengan latar lampu warna-warni yang cantik. Adanya hiburan musik juga menambah daya tarik terowongan ini. Bagus sih, maksudnya jadi seru orang pun mungkin lewat sini dia habis pulang kerja atau dari mana capek mungkin ngeliat kayak gini. Oh seru banget orang-orang, dia jadi ikutan seru, kan bisa join-join juga gitu. Tak hanya menjadi spot foto baru, terowongan ini juga merupakan salah satu bentuk pembangunan kawasan Transit Oriented Development atau TOD yang akan memudahkan masyarakat untuk berpindah antar moda transportasi, mengingat lokasi ini dikelilingi oleh sejumlah stasiun, seperti stasiun KRL, stasiun kereta bandara, dan juga stasiun MRT. Adanya perubahan ini tentu membuat para pejalan kaki merasa lebih nyaman menggunakan sarana transportasi publik di Jakarta. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsi, Wildan Aulia, INews, melaporkan.